Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, teman-teman ah di siang ini nih saya mau dikit-dikit review mau review masalah backup DC ya yang kemarin saya bikin dan ini baru saat nunggu jadi dan kita mau kirim, cuman posisinya hujan ters doang kesini oke jadi ceritanya sekarang kita mau review dikit nih nah upaya siang baru saat nunggu saya bikin dan borusan nunggu saya kirim juga modelnya kayak mana, ini PS nya AC terus keletihannya apa aja nanti kita spill-spill bareng-bareng ya nah tapi untuk teman-teman yang belum subrek di subrek dulu jangan lupa di like and share video ini ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga dapat manfaat dari video ini oke langsung aja kita bentuk oke teman-teman jadi ini tuh sebenarnya UPS nya saya pakai sendiri ya jadi kalau ada yang bilang apakah UPS nya dipakai sendiri di tempat saya jawabannya iya, kalau saya produk saya ya saya pakai sendiri saya akan tes dulu durability nya ketahanan nya kayak gimana, performance nya juga kayak gimana terus awet nya kayak gimana baru saya siap pakai nah ini model-model UPS nya yang baru kita bikin tuh kayak gini kita sekarang ada garapan sekitar satu, dua, tiga, empat, lima, ada lima UPS tuh yang kita mau garap ya itu satu yang kecil, dua itu, ini tiga yang baru digarap sama kamu ini ini totalnya ada lima, lima UPS nih yang kita garap di sini dan semuanya modelnya AC oke, UPS nya AC dia pakai inverter PSU ya, pure sine wave 1.600 Watt module importnya kayak gini ini kita spill ya cuma bedanya ini ini nggak pakai box karena kan tempat saya tempat pribadinya jadi nggak usah pakai box lah kita bikinin kotak gini aja lagian di sini biar bisa ada wadah akinya kita satu-satu dulu ya teman-teman ya kita spill satu-satunya yang pertama ini English for supply oke yang ini saya pakai ini for supply 50 ampere ya yang 12 for 50 ampere dia panjang, slim ke belakang modelnya slim terus yang kedua ini ada solar charge control saya masih setia sama AC warna biru ya masih setia banget terus ini inverternya saya pakai inverter yang PSU ya pure sine wave yang 1.600 Watt terus di dalamnya juga ada relay relay terus di sini ada step down untuk pengatur atau trigger relay nah untuk depannya ini ada AC meter ya wattmeter di sini terus di sini ada indikator aki ini indikator aki keseluruhan ini indikator aki 1 dan ini indikator aki 2 jadi di sini saya pakai 2 aki ya akinya saya pakai yang 100 ampere sekarang teman-teman saya lihat ini ya 100 ampere kaki kuah GS 12V nah 2 biji saya bikin model paralel nah terus nah untuk outputnya outputnya ini ada ncb dc ya ada ncb dc sama ncb yang biasa ini saya bikinin output dari inverter ncb baru keluar ncb dan ncb satu lagi untuk nge handle aki dia modelnya gitu ya untuk ini wattmeter wattmeter di sini 185 watt ya konstan di 0,99 ke 1 ampel tidak volt voltasenya juga ada 228 untuk apa aja yang hidupinnya nah yang pertama yang pertama nih yang pertama yang pertama saya hidupin x86 ini yang bawah ya kalian bawah itu dcd itu x86 itu ada modem di modem metro terus di atasnya ada 1100 terus atasnya dsacr ada sweet hub ada poe buat ke radio-radio ini sweet hub banyak nih buat ke rumah-rumah ada htb ini htb htb saya pakai masih pakai ya buat ke rumah ya jadi sayang odp saya tarikin ke kamar-kamar pakai htb ini nah ini untuk atasnya saya pakai x86 juga yang modelnya kayak gini ya dia 8 core 8 core 9, 9 peripheral terus atasnya juga saya pakai 2 biji hiosho sama ini yang satu lagi nih ini ini belum bisa colok nih Max 86 yang 24 core memang belum bisa colokin tuh masih masih baru datang belum bisa cekin jadi totalnya seginian totalnya seginian ini habisnya itu sekitar 200 watt ya temen-temen 200 watt kayak gini ini nah kalau itu modem-modem yang gak kepake loh next 86 nya juga gak kepake disini untuk ac protection ac protection saya gak pasang disini tapi saya pasang disini tuh jadi untuk atasnya itu saya pakai lcb sama ac protection kalau temen-temen order itu udah otomatis ada ac protection nya ini modelnya kayak gini nah ini ini kalau temen-temen order modelnya kayak gini cuma di dalamnya itu udah input ac protection tuh kayak gini ini jadi kita masangin ac protection untuk outputnya ini udah langsung bisa colok ke ac masukin ke terminal terus udah keresin nah untuk berapa lama ya tergantung tapi kalau untuk ini saya pakai aki 100 ampere kali dua dengan kebutuhan ini tuh sekitar 12 jam kurang sikit 12 jam kurang dikit ini masih bisa handle ya kalau ini akinya 200 ampere tapi kalau misalnya temen-temen pakai aki 100 ampere ya mungkin sekitar 6 jaman sekitar 6 jam itu kuat jadi memang ini UPS dengan menggunakan inverter boros enggak saya pakai sendiri di pop saya dan tiap-tiap pop itu kita pakai semua setiap pop kita itu pakein model kayak gini semua alhamdulillah alhamdulillah enggak ada yang boros ini masih awet ada yang sampai bertahan 2 tahun ya sebenernya ac sama DC itu tergantung kebutuhan kalau temen-temen memang modelnya kayak gini yang terlalu banyak modifikasian saran saya pribadi lebih baik temen-temen pake x86 yang outputnya ac cuma dibuat lagi seperti ini jadi dia ada terminal-terminal lagi di belakangnya terus dia ada ncb nya atau ada saklarnya jadi kalau misalnya peralatan itu enggak terlalu dibutuhkan itu kan bisa langsung di off gitu jadi itu kan lumayan bisa irit gitu kalau misalnya memang peralatannya disana enggak terlalu banyak terus lebih prefer pake DC ya enggak papa lebih baik pake DC aja x86 belum saya rakit banyak sih yang nanya ya om kenapa enggak bikin konten tentang x86 ee mau tapi nantilah nanti saya beres-beresin dulu ini ini juga belum saya rakit x86 nya belum saya rakit masih banyak ada 2 biji lagi yang saya belum rakit ya oke yang pertama ini nah yang kedua ini nih temen-temen nih yang kedua ini x86 yang ee udah saya rakit dia ada sama ya 9 peripheral 9 port ya 4 port nya cfp 5 port lan ini isinya mikrotik x86 udah level 6 juga bisa di upgrade bisa di downgrade RAM nya 16 basic nya core i7 8700 basic nya ini RAM nya 16GB ee semua ininya pake intel ya semua apa namanya card card nya dia enggak ada yang pake Broadcom jadi semuanya pake intel seolah ini worth it banget ngebut banget deh ini udah saya tes sendiri oke guys ee demikian vlog singkat dari saya kalau ada yang mau ditanya-tanya langsung tanyain aja nanti saya akan bahas gimana caranya ngerakit x86 tapi kalau untuk bikin UPS itu udah saya bahas ee di video saya kemarin dicari-cari aja nah banyak banget yang tanya ke saya masalah rangkaian itu udah saya jelasin gamblang banget disana masalah rangkaiannya termasuk penggunaan kabelnya kayak mana di ubuk-ubuk aja jangan males nyari jangan terlalu banyak nanya juga karena kalau terlalu banyak nanya kalian gak eksperimen nanya mulu gak beres-beres yang ada kalian gak jalan-jalan bikin aja dulu urusan meledak-meledak nomor 17 yang penting kalian udah punya nyali untuk bikin oke tetap semangat tetap berkarya saya Netudrugs dan jangan cuci baju wastafel akhir kata saya Donita Mas Tundur Diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adios